Halo sahabat otomotif sahabat bengkel ini dia cara ngetes deksel retak didalam ini yang didalam lo ya deksel retak didalam yang mengakibatkan air radiator nyembur ketika dihidupkan atau disetat Karena deksel retak jadi kompresi menyebrang atau masuk ke ruang air lewat lubang nozzle atau lubang busi pemanas Jadi caranya pertama siapkan kompresor siapkan air dan posisikan deksel dalam posisi rata tidak miring Dan posisikan lubang kelep di atas Kemudian tutup pipa yang untuk keluar dan masuk air Lalu isi rongga-rongga deksel dengan air Kemudian tekan dengan angin kompresor lewat lubang nozzle atau lewat busi pemanas Kalau memang silinder itu ada keretaan didalam air-air tadi karena kena tendangan dari angin kompresor Karena retak tadi ya Jadi air-air tadi dia akan terlihat menggelembung seperti di video itu Seperti yang saya contohkan di video itu Jadi dia akan menggelembung-menggelembung itu kalau terjadi kebocoran Dari mana asalnya menggelembung dari tekanan angin kompresor yang kita masukkan lewat lubang nozzle atau lewat lubang busi pemanas Dan masalah ini sangat jarang dialami para bengkel atau para pemakai Saya sendiri baru sekali ini menangani masalah ini Jadi mobil saya itu seterada L200 Terjadi air radiator nyembur Saya perkirakan itu hanya perpaknya Ternyata setelah saya ganti perpak tetap nyembur Saya double perpak tetap nyembur Sampai saya scrub tetap nyembur Saya scrub sampai dua kali tetap nyembur Bahkan saya sampai overhaul mesin Jadi mesin itu saya turunkan Terus saya periksa bloknya Atau selinder bloknya itu Kirain saya selinder bloknya itu ada yang retak Jadi kompresi bocor Terus nyebrang ke ruang air Ternyata selinder blok juga tidak bocor Dan ternyata kebocoran itu terjadi dari kompresi Yang kompresi yang masuk ke ruang air Lewat lubang nozzle